Tentunya kami menyambut baik, memberikan apresiasi atas sinergi yang sudah dibangun ya antara pemerintah Kabupaten Dora, LDI, dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Dora. Bupati Blora Arief Rohman beserta jajarannya berkunjung ke kantor DPP LDI pada selasa 11 Juni 2024 lalu. Kunjungannya tersebut terkait program ketahanan pangan DPP LDI yang dapat dikembangkan di Kabupaten Blora yang memiliki potensi pangan besar namun belum digarap maksimal. Arief Rohman menjelaskan, Kabupaten Blora memiliki potensi pangan yang membentang di 24 kelurahan dan 271 desa. Wilayah tersebut memiliki berbagai komoditas pangan potensial seperti padi, sorgum, dan jagung. Program terintegrasi yang mana kita dengan masyarakat di sekitar wilayah hutan, kita bekerjasama melibatkan masyarakat dalam bidang pangan, pertanian, dan pertanakan. Ada sorgum, ada padi, jagung, dan juga komoditas yang lain. Rupanya yang potensi di Blora, tidak mungkin dari LDI, insya Allah kan kita kembangkan. Sementara itu, Ketua DPP LDI bidang pengabdian masyarakat Rubio menjelaskan bahwa LDI sejak lama mengembangkan pertanian dan perhutanan, termasuk arboretum di Kabupaten Ngawi dan budidaya tani sorgum di Kabupaten Blora. Bagian dan pangan, sorgum meraih katanya dengan pangan. Tapi bukan itu saja, karena sorgum juga bisa dibangkan untuk pakan, kemudian juga bisa dibangkan sebagai sumber energi, sehingga dapat pasta rata yang sedang menjadi bergantung terkait perhatan dengan bagaimana sorgum yang dikembangkan di Kabupaten Ngawi. Kemudian yang kedua, terkait dengan tataran kebijakan untuk pangan ini, salah satu pilar utama adalah bagaimana kita bisa menyiapkan, memberikan support, membahas itu pemerintah Kabupaten Blora itu untuk menyiapkan atau kecepatan pangan. Pendeliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga mengatakan, budidaya sorgum yang dikembangkan bersama pemerintah Kabupaten Blora, diharapkan bisa menjadi percontohan bagi sektor pangan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat menyiapkan bantuan dan cadangan pangan bagi Kabupaten Blora. Terima kasih telah menonton!